Sementara itu memirsa situasi di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten yang dikhususkan untuk para pemudik menggunakan kendaraan roda 2. Terlihat antre dari area parkir hingga keluar area Pelabuhan Ciwandan. Kondisi antrian ini membuat para pemudik kendaraan roda 2 harus rela menunggu. Lantaran tertahan di area parkir Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten selama berjam-jam. Tingginya lonjakan pada arus mudik H-3 ini tidak dibarengi dengan pelayanan penyeberangan yang dinilai kurang maksimal. Pasalnya proses sandar kapal yang membutuhkan waktu lama berakibat menimbulkan penumpukan kendaraan. Tidak adanya fasilitas peristirahatan membuat para pemudik terpaksa tertidur di tempat seadanya sambil menunggu antrian masuk ke dalam kapal. Ada yang tertidur di pelataran buffer zone hingga tidur bersandar pada motornya. Kalau di perjalanan sih tadi lancar, tapi nggak nyangka sih kalau disininya bakalan kayak gini gitu macetnya. Baru pertama kali, biasanya lewat merak gitu. Berdasarkan data penyeberangan yang diakumulasikan oleh PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo Regional 2 Banten, sejak Rabu 3 April hingga Sabtu 5 April 2024 pukul 16.00 WIB, sebanyak 30.414 orang telah menyeberang. Angka tersebut bertambah sebanyak 19.221 orang jika dibandingkan akumulasi data jumlah penyeberangan orang pada Jumat 5 April kemarin yang mencapai angka 11.193 orang. Selain itu, Pelindo juga mencatat sebanyak 23.832 unit kendaraan telah menyeberang ke Pelabuhan Bakauni. Kendaraan Roda 2 masih menjadi kendaraan yang mendominasi penyeberangan.